Halo para Movie Mania, selamat datang di channel The Sibling. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini The Sibling akan menceritakan kepada kalian semua sebuah alur cerita dari film yang berjudul Little Children. Film ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Todd Fields. Film ini dibintangi oleh Kat Winslet sebagai Sarah Pierce dan juga Patrick Wilson sebagai Brad Adamson. Jadi, film ini menceritakan tentang dua pasang suami istri yang tak bahagia dengan pernikahan masing-masing. Keduanya bertemu dan saling jatuh cinta. Dan gimana kelanjutannya? So, kita simak aja alur cerita berikut ini. Film diawali dari sebuah ruangan yang dipenuhi dengan jam dan juga boneka. Dilanjutkan dengan sebuah laporan berita yang sedang membahas mengenai sebuah kejahatan seksual. Rupanya, seorang narapidana berusia 48 tahun yang bernama Ronald James McGarvey baru saja dibebaskan dari penjara setelah mendekam di penjara selama dua tahun. Napi tersebut merupakan narapidana yang merupakan seorang pedofil. Sontak hal tersebut membuat lingkungan sekitar menjadi resah dan menimbulkan kontroversi. Pasalnya, di lingkungan tersebut banyak anak-anak kecil dan hal itu membuat para orang tua menjadi resah. Kemudian, film Little Children pun dimulai. Di sebuah taman, kita diperlihatkan dengan sekelompok ibu-ibu yang sedang bergosip. Mereka sedang membicarakan perihal suami mereka masing-masing. Namun, di seberang bangku taman, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang duduk sendirian, sedang termenung. Dia adalah Sarah Pierce. Sarah hanya termenung sambil memperhatikan anaknya yang sedang bermain di taman. Tampaknya, Sarah sangat stres dengan kehidupan yang sedang dijalannya. Hal itu terlihat dari cara Sarah memperlakukan anaknya ketika makan siang di taman tersebut. Tak berapa lama kemudian, terlihat seorang papa muda yang menggendong anaknya tampak masuk ke dalam taman bermain dan mengajak anaknya bermain. Hal itu membuat para ibu-ibu terkesima termasuk Sarah. Papa muda tersebut adalah Brad Adamson. Brad Adamson memiliki satu orang anak laki-laki dan istri yang super sibuk. Sementara dia hanyalah seorang pengangguran. Setiap malam, istrinya menyuruh Brad pergi ke perpustakaan untuk belajar bar exam agar dia lulus ujian dan mendapat pekerjaan. Namun, alih-alih pergi ke perpustakaan, Brad justru tidak pernah pergi ke perpustakaan dan malah ke tempat anak-anak bermain skateboard. Di hari berikutnya, para ibu-ibu sedang membahas pelaku kejahatan seksual yang kini telah bebas. Menurut mereka, penjahat tersebut haruslah dikebiri agar tidak lagi meresahkan. Tak berapa lama kemudian, papa muda tersebut kembali ke taman lagi setelah dua hari berturut-turut. Dan para ibu-ibu pun kembali membicarakannya. Setelah itu, para ibu-ibu mulai membuat sebuah taruhan agar bisa mendapatkan nomor si papa muda tersebut. Sarah yang menyanggupi taruhan tersebut pun mulai berbicara dengan papa muda tersebut. Dan disitulah pertama kali mereka berbicara. Rupanya dari pembicaraan tersebut, Sarah mulai terkesima dengan Brad. Ketika Brad ingin pulang, para ibu-ibu mulai memperhatikan Brad dan Sarah. Kemudian Sarah berbicara kepada Brad bahwa ia sedang bertaruh. Namun, karena Sarah tidak punya pena untuk mencatat nomor Brad, Sarah menyuruh Brad untuk menciumnya agar para ibu-ibu tersebut kaget. Dan sontak, para ibu-ibu tersebut pun kaget melihat hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Sarah jadi kepikiran Brad namun dia bingung. Di sisi lain, Brad tiap malam pergi melihat anak-anak bermain skateboard dan dia juga terbayang-bayang Sarah. Anak Brad yang melihat kejadian tersebut bertanya kepada Brad. Namun, Brad mencari alasan untuk menjelaskan hal tersebut kepada anaknya. Ketika Brad kembali ke taman bermain, para ibu-ibu dan Sarah tidak lagi ada di sana. Bahkan Brad menanti Sarah di kolam renang umum, karena Brad pernah bilang kepada Sarah bahwa mereka sering ke kolam renang. Meskipun istri Brad lebih cantik, namun Brad terus kepikiran Sarah. Di saat Brad sedang memikirkan Sarah, Larry, temannya, datang dan mengajak Brad pergi sambil memberi Brad setumpuk pamflet mengenai kriminal seks tersebut. Di tengah perjalanan, Larry berbicara mengenai idenya untuk mengkebiri pedofil tersebut. Karena Brad tanpa tidak fokus saat diajak berbicara, Larry memutuskan untuk mengajaknya bergabung dengan tim futbolnya. Larry merupakan anggota polisi, dan tim futbolnya juga merupakan anggota polisi. Tim mereka bernama The Guardian, dan akhirnya mereka pun berlatih bersama. Sepulang latihan, Larry mengajak Brad untuk mendatangi rumah McGarvey. Dan mengganggunya dengan cara mengkelakson-kelakson rumah tersebut. Nampaknya Larry sangat membenci McGarvey. Di rumah, Brad pulang dengan cara mengendap-endap. Namun, istrinya mengetahuinya dan menanyakan Brad dari mana saja kah dia. Brad menjelaskan bahwa dirinya habis bermain futbol, dan dia bergabung dengan komite anti-pedofil. Istri Brad mengerti dan menyuruhnya segera mandi. Setelah mandi, Brad mengajak istrinya untuk wik-wik-wik, tapi istrinya menolak. Hal itu membuat Brad kesal karena sudah lama Brad tidak wik-wik-wik, karena istrinya terlalu sibuk. Hal yang sama juga dirasakan oleh Sarah. Suaminya jarang menyentuhnya. Alih-alih menyentuh Sarah, suaminya justru lebih sering bacol sambil nonton bokep. Hal itu membuat Sarah kesal, hingga suatu hari, Sarah memergoki suaminya sedang nonton wik-wik-wik sambil bacol. Di suatu pagi, Sarah masuk ke ruang kerja suaminya dan menemukan banyak lokasi tisu, dan Sarah pun kesal. Di tengah kesalannya, Sarah tidak sengaja membuka sebuah majalah dan mendapati sebuah iklan baju renang berwarna merah. Entah mengapa, Sarah langsung memesan baju renang tersebut. Kemudian, baju itu pun tiba di rumah Sarah. Sarah sangat senang melihat baju tersebut. Rupanya, Sarah memakainya untuk pergi ke kolam renang umum. Di sana, ia pun bertemu dengan Brad. Sepertinya, Sarah memang merencanakan hal ini. Brad yang melihat Sarah pun sangat senang. Sarah pun berpura-pura kalau ini hanyalah sebuah kebetulan. Kemudian, Sarah meminta tolong kepada Brad untuk mengoleskan tabir surya ke punggung Sarah. Brad pun dengan senang hati membantunya. Setelah itu, mereka pun jadi semakin akrab. Karena setiap hari bertemu di kolam renang. Anak-anak mereka pun jadi semakin akrab. Kadang, mereka bertukar anak. Suatu hari, di kolam renang umum, McGarvey, yang merupakan mantanara pidana pedofilia, datang ke kolam tersebut. Sontak, hal itu membuat si isi kolam renang menjadi geger. Terutama, para orang tua dan anak-anak mereka. Tak terkecuali Sarah dan Brad. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Dan menyuruh McGarvey untuk meninggalkan kolam. Setelah itu, kolam pun menjadi ceria kembali. Ketika sedang di kolam, tiba-tiba turun hujan deras. Semua pengunjung diperintahkan agar menyudahi aktivitas mereka di kolam renang. Saat ingin pulang, Brad menawarkan Sarah agar anaknya dinaikkan ke dalam stroller bersama putra Brad. Akhirnya, Brad pun mampir di rumah Sarah. Anak-anak mereka pun tertidur pulas. Di rumah Sarah, Brad secara tidak sengaja menemukan buku Sarah dan mendapati fotonya ada di dalam buku tersebut. Brad pun menyadari, rupanya Sarah selama ini menyukai dirinya. Tanpa basa-basi, Brad pun menghampiri Sarah yang sedang berada di ruang binatu. Brad yang datang secara tiba-tiba ternyata mengejutkan Sarah. Seketika, Brad pun mencium Sarah. Sarah pun seketika seperti mengerti maksud Brad. Mereka pun kemudian akhirnya wik-wik-wik. Di tengah hujan yang lebat. Di tempat lain, seorang nenek-nenek tampak mengetuk pintu sebuah kamar. Dia memanggili putranya. Rupanya, dia adalah ibu dari McGarvey. Ibu McGarvey adalah ibu yang baik. Kini ia sedang berusaha mencari pasangan untuk putranya melalui surat kabar. Namun, McGarvey menganggap dirinya bukanlah orang baik. McGarvey mengatakan kepada ibunya bahwa dia punya kelaianan seksual. Namun, ibunya selalu menyemangati putranya bahwa kini dia sudah lebih baik. Ibu McGarvey sangat menyayangi putranya. Karenanya, McGarvey mau mengikuti saran ibunya untuk pergi berkencan. Di depan pintu rumah McGarvey, banyak ditempel pamflet-pamflet tentang dirinya. Namun, McGarvey tidak memperdulikannya. Di sisi lain, Sarah dan Brad kini semakin intim. Di rumah McGarvey, tampak ibu McGarvey sedang membersihkan sisa vandalisme dari masyarakat. Namun, terlihat kondisi kesehatan ibu McGarvey yang kini sedang bermasalah. Malam ini, tim futbol Brad bertanding melawan tim futbol lawan bubu yutan mereka. Selesai pertandingan, Brad dan teman-temannya pergi ke bar. Tampaknya, tim mereka menang malam ini. Namun, Larry merasa tidak senang. Sepulang mereka dari bar, Larry curhat kepada Brad tentang perceraiannya dan anak-anak Larry dibawa oleh istrinya. Brad yang mendengar hal itu merasa prihatin. Di tengah pembicaraan, Brad menceritakan kejadian di kolam renang tentang McGarvey yang datang ke kolam. Larry pun seketika marah dan ia pun segera pergi ke rumah McGarvey. Di rumah McGarvey, ibu McGarvey mencoba membela anaknya. Ketika Larry sedang menghina McGarvey, ibu McGarvey tiba-tiba mengatakan kepada Larry tentang kejadian di sebuah mal yang menyebabkan seorang anak kecil meninggal. Anak kecil itu meninggal karena Larry salah menembak ketika sedang ada perampokan. Rupanya, hal itu membuat Larry trauma. Hal itu membuat Larry sangat sedih dan stres. Dan hal itu juga lah yang membuat Larry pensiun dari kepolisian. Hal itu juga, tapaknya membuat Larry sangat membenci McGarvey. Itu merupakan ruapan kesetresannya. Di suatu siang, istri Brad mencoba menelpon Brad, namun tidak diangkat. Rupanya, Brad sedang wik-wik bersama Sarah. Semakin hari, Brad dan Sarah semakin lengket. Namun kini, Sarah mulai memikirkan hubungannya dengan Brad. Di suatu siang, Sarah mulai memata-matai kegiatan Brad di rumahnya. Sarah yang melihat Brad dan istrinya, merasa cemburu dan menangis. Di kolam renang, Sarah jadi jutek kepada Brad. Namun, setelah berbicara beberapa saat, mereka kembali akrab. Di rumah, Brad yang tengah siap-siap untuk mengikuti ujian di kota, rupanya malah tidak jadi ujian dan justru pergi bersama Sarah. Brad membohongi istrinya. Di sisi lain, McGarvey yang kini akan pergi berkencan untuk pertama kalinya, sedang merasa gugup. Dan saat dia berkencan di restoran, McGarvey berhasil membuat teman kencannya terkesan akan dirinya. Namun, ketika mereka pulang, penyakit seksual McGarvey malah kambu. Dia tiba-tiba colai di hadapan teman kencannya tersebut. Teman kencannya yang melihat hal itu, hanya bisa menangis dan pergi meninggalkan McGarvey. Ibu McGarvey yang melihat hal itu pun ikut kecewa. Di lain sisi, Brad yang berpura-pura kembali dari kota setelah mengikuti ujian, kini dijemput oleh istrinya di stasiun. Sarah juga yang telah kembali, dikejutkan oleh anaknya yang membuatkan dirinya kejutan. Sarah pun segera mandi dan menemui anaknya. Di rumah Brad, istri Brad mulai menanyakan tentang Sarah. Karena putra Brad bercerita kepada ibunya mengenai Sarah dan anaknya. Istri Brad pun menyuruh Brad mengundangnya untuk makan malam bersama. Keluarga Sarah dan keluarga Brad pun akhirnya makan malam bersama. Mereka membicarakan banyak hal. Namun Brad dan Sarah terus bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa antara mereka. Dua hari kemudian, ibu mertua Brad datang ke rumahnya dan menemani Brad dan putranya kemanapun ia pergi. Ketaman, supermarket, bahkan kolam renang. Brad dan Sarah pun jadi canggung saat ada di kolam renang. Sampai akhirnya pada suatu malam, Brad dan timnya sedang akan ada pertandingan football. Dan di saat itulah, mertua Brad tidak lagi mengikutinya. Pertandingan pun berjalan dengan sengit. Sampai akhirnya tim Brad dapat memenangkan pertandingan tersebut. Dan Brad pun mencetak skor kemenangan untuk mereka. Ketika Brad sedang merasa gembira karena dapat mencetak skor kemenangan, tiba-tiba terdengar suara-suara kesuara seorang wanita. Rupanya dia adalah Sarah. Brad yang mengetahui hal tersebut pun sangat terkejut. Setelah pertandingan usai, tanpa buang waktu, Brad dan Sarah pun langsung wik-wik-wik di tengah lapangan. Ketika sedang wik-wik-wik di lapangan, Larry memanggil Brad untuk mengajak Brad ke bar. Namun Brad bilang kepada Larry untuk terlebih dahulu ke bar dan dia akan menyusulnya nanti. Dan Brad pun melanjutkan wik-wiknya di tengah lapangan dengan Sarah. Larry pun akhirnya menunggu di bar. Sampai akhirnya bar sudah memenutup. Namun Brad tidak juga kunjung datang. Akhirnya pemilik bar pun mengusir Larry. Di lapangan, rupanya Brad dan Sarah masih saja asik bercumbu. Di tengah perbincangan mereka, Sarah mulai menanyakan soal hubungan mereka ke depannya. Akhirnya Brad pun mengajak Sarah untuk kabur bersamanya. Sarah pun mengiyakan ajakan Brad. Larry yang setia menunggu Brad, terus saja menunggu Brad di depan bar. Di tengah kemarahannya kepada Brad, Larry justru mendatangi rumah McGarvey dan membuat onar dengan memaki-maki McGarvey. Ibu McGarvey yang mendengar hal tersebut segera bangun dari tidurnya dan menghalau Larry. Perdebatan antara Larry dan Ibu McGarvey membuat Ibu McGarvey mendapat serangan jantung. Dan ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Larry yang melihat hal itu kini merasa bersalah. Di rumah sakit, rupanya Ibu McGarvey tidak tertolong dan meninggal. Sebelum meninggal, Ibu McGarvey sempat membuat sebuah surat rosiat. Di sisi lain, kini Larry merasa semakin bersalah. McGarvey yang mengetahui ibunya telah meninggal pun merasa sangat sedih. Berbekal sepujuk surat rosiat dari ibunya, McGarvey mulai menjalani hari-hari tanpa ibunya. Kini dia melakukan segalanya sendiri. Sampai saatnya, McGarvey memberanikan diri untuk membaca surat rosiat dari ibunya. Rupanya surat itu hanya berisi sebuah kalimat yang berbunyi, Jadilah anak yang baik, nak. McGarvey yang membaca surat itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Dia sadar, dengan penyakit seksual yang dialaminya saat ini, dia tidak pernah akan menjadi orang yang baik. Di sisi lain, Brad kini tengah bersiap-siap untuk kabur. Dia mencoba membangunkan anaknya untuk mengucapkan pesan terakhir. Brad pun meninggalkan sepujuk surat untuk istrinya sebelum pergi. Dan Sarah pun juga bersiap-siap untuk kabur dan mengajak anaknya. Mereka berdua berencana untuk bertemu di taman bermain. Di rumah McGarvey, kini dia merasa semakin stres. Dan dia pun mengambil sebelah pisau di dapur. Kini Sarah telah sampai di taman. Larry yang merasa bersalah, kini dia mencoba mengunjungi McGarvey. Namun McGarvey rupanya tidak ada di rumah. Brad yang kini berusaha menuju taman, tiba-tiba berhenti di depan lapangan skateboard. Dan entah kenapa, perhatiannya teralihkan di sana. Di taman, Sarah melihat McGarvey memasuki taman. Sarah pun panik. McGarvey yang tengah depresi, dia hanya duduk sambil menangis di taman. Bukannya buru-buru menemui Sarah, Brad malah ikut bermain bersama anak-anak skateboard tersebut. Dan saat bermain, Brad terjatuh dan membuatnya tak sadarkan diri. Di taman, Sarah yang tengah menunggu Brad menjadi semakin panik karena Brad tak kunjung datang. Sarah yang penasaran kepada McGarvey akhirnya perlahan mendekatinya. Betapa terkejutnya Sarah ketika melihat McGarvey rupanya telah mengkebiri dirinya sendiri dengan cara memotong penisnya sendiri. Sarah dan anaknya pun kabur dari tempat tersebut dan segera mengurungkan niatnya untuk kabur bersama Brad. Brad yang tak sadarkan diri akibat terjatuh pun dibawa ke rumah sakit. Brad pun juga mengurungkan niatnya untuk kabur. Larry yang melihat McGarvey di taman pun terkejut melihat keadaan McGarvey yang telah bercucuran darah di penisnya. McGarvey pun pingsan dan Larry segera membawanya ke rumah sakit. Kini Larry yang tadinya sangat memenci McGarvey, kini berubah menjadi sahabat. Dan film pun berakhir. Dan begitulah alur cerita dari film yang berjudul Little Children. Tentu banyak detail-detail yang gak aku sebutkan dalam alur cerita tersebut. Buat kalian yang penasaran bagaimana utuhnya film tersebut, kalian bisa langsung tonton aja. So, maaf kalau masih banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe dan komen film apa lagi yang ingin kalian bahas di channel ini. Sekian dari kami, terima kasih dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!